Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak Sadat lagi ini Alhamdulillah sehat Mas Rudi Alhamdulillah Nah teman-teman beliau ini adalah Pak Ahmad Sadat CEO dari Asia Vesta Asia Vesta kapital kapital Asia Vesta kapital Nah siapakah beliau ini nanti beliau akan cerita sendiri ya kira-kira beliau ini nanti akan sharing ke teman-teman bagaimana sih cara meng-IPO kan beliau ini bukan hari beliau cerita sendiri tentang tentang Asia Vesta dan perjalanan beliau Bagaimana teknis meng-IPO kan karena beliau bukan hanya seperti konsultan yang mengajarkan tapi beliau juga sudah pernah memiliki beberapa prestasi untuk meng-IPO kan Nah gimana track recordnya nggak lama-lama kita ngobrol aja langsung sama Pak Ahmad Sadat tadi saya sebut nih ke teman-teman bahwa Pak Sadat panggilnya Pak Ahmad Pak Sadat Pak Sadat Pak Sadat ya oke saya sempat sebut ke teman-teman ya Pak Sadat ini berhasil meng-IPO kan UKM dalam waktu teman cepat alias nggak lama nggak lama itu berapa lama Pak saya mau cerita pengalaman perusahaan kita di idea Indonesia idea Indonesia idea Indonesia PT idea Indonesia Akademi TBK idea Indonesia Akademi TBK ini adalah jadi kalau perusahaan sudah menjadi perusahaan publik dia di belakangnya ini ada koma TBK Oh jadi perusahaan ini dia sudah go public per September 2021 kemarin tiga bulan ya ya baru-baru aja ya dan kita masuk ke idea Indonesia ini ya itu tahun 2019 Oke jadi kita ketemu saya dan Mas Eko ini berkenalan dan kemudian setelah kita berdiskusi beberapa kali akhirnya kita sepakat untuk saya masuk sebagai investor di idea Indonesia idea Indonesia ini adalah lembaga pendidikan dan pelatihan serta supplier tenaga kerja atau atau penyedia dia tengah kerja bidang perhotelan ya jadi salah satu pendidikan ya pendidikan salah satu kelebihannya dari idea Indonesia ini adalah dia menjamin siswa-siswanya pasti akan bekerja ya jadi tidak hanya sekedar sekolah ya terus kemudian setelah sekolah silahkan cari kerja sendiri bukan tapi betul-betul dia disaring dari siswa lulusan SMA dan kemudian bahkan cuma sekitar 50% yang kita terima oke terus kemudian kita didik selama empat bulan biasanya terus kemudian setelah itu kita salurkan untuk on job training selama enam bulan setelah itu kita tempatkan di mitra hotel kita atau di kapal pesiar ya atau di perusahaan-perusahaan sesuai dengan mitra kita kita ada punya delapan ratusan mitra ya untuk punya jadi buat eh pencari tenaga pencari kerja ini adalah sarana untuk meningkatkan skill tapi buat partner kita ini adalah sarana rekrutmen mereka bahkan tidak perlu repot-repot rekrut ya kita yang melakukan rekrutnya hotelnya ya mereka ya kita melakukan rekrutmen dan kemudian ngetraining ya iya mentraining dan udah si mitra kita tinggal terima aja ya kira-kira seperti itu nah itu idea Indonesia itu idea Indonesia jadi idea Indonesia ini pada saat ketemu sama kita dia ini nggak punya PT dia ini perusahaan peralangan iya perusahaan peralangan artinya personal nggak punya PT nggak punya PT oke nggak punya badan hukum iya oke padahal apa tadi terakhir tadi saya ada TBK tuh nah jadi pada saat kita bertemu dengan Pak Eko selaku founder dari idea Indonesia kita kemudian sepakat untuk oke kita akan melakukan restrukturisasi namanya restrukturisasi itu tahun 2019 2019 2021 sudah TBK sudah TBK oke 2019 tahun bulan apa Pak kita kenalan pertama kali itu Januari Januari 2019 di Pesta Wirausaha TDA waktu itu ya tahun 2019 ya terus kemudian kita mulai serius untuk diskusi tentang kerjasama itu di bulan April setelah itu kemudian kita membentuk PT itu di bulan September September 2019 oke dalam perjalanannya kita melakukan restrukturisasi seperti yang tadi saya ceritakan jadi kita membenahi PT-nya kita membuat membuat ya membuat PT-nya dari awal mengatur ini PT yang bergerak di bidang perhotelan ini PT yang bergerak di bidang pendidikan ini PT yang bergerak ada tiga PT yang kita buat oke ya untuk kasusnya idea Indonesia gitu karena kita perlu merestruktur seduikan rupa sehingga perusahaan ini harus rapih ya sesuai dengan bidangnya masing-masing ya nah kemudian kita juga membenahi keuangan ya pembukuannya termasuk sampai ke pajak si founder ini juga oke itu kita kita benahi karena nggak mungkin kita membenahi perusahaannya tapi kemudian si ownernya ini ketinggalan gitu ya karena ini satu kesatuan gitu nah sehingga yang kita lakukan kita membenahi secara holistik gitu ya jadi si UKM ini ya yang asalnya nggak punya nggak punya PT ya pajaknya mungkin belum jelas mungkin nggak berapa bayar pajak jadi terus kemudian itu kita semua benahi ya jadi pajak dari si pribadinya pajak dari perusahaannya kita benahi semuanya pembukuannya kita benahi legalnya kita benahi dan itu butuh waktu satu tahun satu tahun hanya untuk membenahi fundamental fundamental dari membenahi itu sebenarnya membenahi dari sisi administrasi masih administrasi belum sampai bisnis proses dan lain-lain termasuk kita lakukan tapi kita bagi tugasnya ini kita kita memperbaiki dari sisi administrasi keuangan legal dan sebagainya founder itu tetap fokus pada bisnisnya bisnisnya sisi fundamentalnya oke karena kita ya sebagai investor itu tidak memiliki keahlian di situ oke ya nah dalam perjalanannya kemudian di tahun 2020 2020 kita kemudian memutuskan untuk melakukan IPO sebenarnya ini ada dalam rencana kita oke tapi akhirnya kita percepat oh dipercepat kita percepat seharusnya tahun 2023 pelaninya 2023 ya pada saat idea itu sudah saiznya mencapai saiz tertentu oke jadi kita akan melakukan pertumbuhan yang eksponensial dalam tiga tahun gitu ya terus kemudian baru kemudian kita akan IPO ya tapi ternyata dengan pertimbangan pertimbangan tertentu ya pertimbangan strategik dari para pemegang saham akhirnya kita memutuskan oke kita percepat aja ya pertimbangannya simpelnya gini kita IPO 2023 atau IPO 2020 itu pertumbuhan apa perbedaannya tidak akan terlalu signifikan oke sehingga kita memilih untuk kita IPO sekarang dan membesar pada saat kita sudah menjadi perusahaan terbuka sehingga pada saat bulan November 2020 kita akhirnya memutuskan untuk IPO dengan menunjuk perusahaan penjamin emisi ya konsultan penjamin emisi dan kemudian beberapa profesi-profesi penunjang dan kemudian di tahun 2021 bulan Februari kita akhirnya mendaftar ke bursa ya mendaftar ke otoritas ke bursa dan UJK untuk menjadi perusahaan TBK Wow dalam prosesnya nggak mudah Mas ya ya pasti ada lika-likunya ya selama kurang lebih prosesnya itu enam bulanan ya dan tapi walaupun sulit ya Alhamdulillah proses yang kita lakukan dari awal itu ya itu memang sudah mengarah ke sana Mas jadi kita ini sudah memperbaiki perusahaan ini sehingga ya memang siap untuk siap masuk menjadi perusahaan terbuka artinya sebenarnya IPO atau proses menjadi go public ini itu hanya salah satu standar yang kita tetapkan tujuan yang lebih besar lagi adalah kita akan membesarkan usaha ini kita akan membesarkan usaha dari idea Indonesia ini dari UKM menjadi korporasi standar yang kita gunakan adalah standar perusahaan publik ya standar perusahaan publik yaitu nggak mungkin perusahaan publik itu itu UKM pasti harus sudah korporasi ya gitu nah jadi itu prosesnya Alhamdulillah dalam perjalanannya walaupun dengan segala susah payah gitu ya akhirnya idea berhasil IPO di bulan September 2021 menjadi emiten ke 38 di tahun 2021 dan emiten ke 750 di seluruh bursa dan ini yang menarik ya ini perusahaan kecil sebenarnya oke nah ini saya baru saja mau tanya dari itu sebetulnya idea Indonesia jujur pak saya belum pernah denger namanya jadi saya belum pernah denger namanya kok bisa ya di IPO kan sebetulnya ini perusahaan sebesar apa sih yang di IPO kan tapi sebelum ngebahas itu pak sebelum kita ngebahas idea Indonesia dan seberapa kecilnya gitu ya saya pengen ngebahas dulu tentang Asia Vesta gimana nih pak sadar kok bisa masuk ke dunia investasi oke ya jadi saya memulai usaha itu di tahun 98 ya 98 itu Chris Mong gitu ya tapi malah mulai bisnis tuh karena sebelumnya saya bekerja sebagai profesional di sebuah perusahaan konsultan konsultan manajemen dunamis oh dunamis itu tahun 95 sampai 98 kemudian 98 terpaksa saya harus pulang ke Malang waktu itu meneruskan usaha saya usaha orang tua saya oke berarti aslinya Malang ya aslinya Malang saya ini usaha UKM ya mas usaha UKM yang saya waktu itu sebenarnya salah satu motivasi saya itu minggat dari Malang ke Jakarta itu karena saya gak mau dengerjain UKM ini saya waktu itu disuruh sudah sama bapak saya ini harus dilanjutkan di siapa lagi saya anak tertua dari tujuh bersaudara gitu ya tapi saya gak mau saya mending memilih untuk apa hijrah ke Jakarta belajar disitu menjadi profesional selama kurang lebih tiga tahun dan Alhamdulillah setelah tiga tahun itu saya merasa udah cukup banyak dan kebetulan ayah saya waktu itu sakit dan kemudian meninggal di tahun yang sama dan saya mau gak mau harus meneruskan usaha UKM ini jadi pengepul kulit ini yang kita mengumpulkan kulit dari pemotong-pemotong sapi dan kemudian dikirim ke pabrik kulit oke nah singkat cerita kita di tahun yang sama pada saat krisis kita berhasil untuk mengembangkan bisnis ini dari supplier kulit menjadi eksportir kulit wow artinya Pak Asadet pulang dari Jakarta itu malah men-scale up bisnis dari orang tuanya gitu ya tapi itu sejujurnya cuma scale up aja jadi kita pokoknya merubah model bisnisnya dari sekedar pengepul kulit menjadi pedagang kulit besar menjadi eksportir bahkan dalam pergembangannya kita kemudian ekspansi juga melakukan ekspansi dari perusahaan cuman eksportir kulit kita menjadi pedagang sapi jadi pedagang sapi jadi dari pedagang kulit jadi pedagang sapi kemudian kita menjadi importer sapi wow pedagang kulit pengukul kulit eksportir kulit pedagang sapi importir sapi akhirnya kita perusahaan kita PT Agrisatwa Jaya Kencana itu menjadi salah satu perusahaan perternakan sapi terbesar di Indonesia wow di tahun 2016 jadi cuman ini yang perlu digarisbawahi adalah pengalaman saya saya itu sebenarnya gak pernah gitu loh membangun usaha dari nol saya itu pernahnya itu mengerjakan perusahaan yang dia itu sudah ada kemudian saya scale up setelah itu saya lakukan kuantum leap scale up dan kuantum leap itu nanti saya bisa ceritakan ada beberapa level pengusaha tapi prosesnya seperti itu tadi sehingga dalam perkembangannya setelah perusahaan ini berkembang besar saya kemudian mulai mulai karena sebenarnya saya ini hobinya atau passionnya itu di bidang keuangan mas oke jadi sebetulnya Pak Sadat ini pada waktu kembali ke Malang gak ada pengalaman di dunia persapian sama sekali Pak ya? gak ada gak ada ya Pak jadi gak ada kita mulai dari awal bahkan itu tadi saya bukan bukan orang sarjana peternakan saya ini orang keuangan oke saya ini orang keuangan yang memang passionnya yang pertama kali saya lakukan pada saat saya kembali ke Malang itu adalah membenahi pembukuan oke berarti gini gini artinya ketika seseorang ingin berbisnis artinya gak harus dari passionnya dulu Pak ya? tergantung mas jadi saya tetap menjalankan passion yang saya miliki oke di bidang keuangan di bidang keuangan tapi di bisnis sapi tapi di bisnis sapi karena kebetulan saya apa bisnisnya sapi bisnisnya kulit bahkan waktu itu itu saya membenahi keuangan pada saat kita kemudian ekspansi ke sapi saya tetap bidangnya tetap keuangan kita saya waktu itu bekerja dengan adik saya dan beberapa apa mitra apa atau partner kami yang yang kemudian di perusahaan itu perusahaan kemudian jadi perusahaan besar oke dan itu itu proses meng korporatisasi dari perusahaan kecil kemudian sampai kemudian menjadi perusahaan besar itu yang pada dasarnya itu merupakan salah satu passion saya oke apapun bisnisnya pada akhirnya apapun bisnisnya oke prosesnya hampir sama gitu prosesnya hampir sama artinya kita memang melakukan proses korporatisasi ya restrukturisasi perusahaan itu sehingga dia bisa menjadi korporasi oke oke nah kemudian dalam perkembangannya sejak tahun 2012 gitu ya itu saya mulai lebih fokus karena perusahaan kita ini yang agrisatwa tadi sudah mulai besar kita mulai fokus untuk di bidang investasi bidang investasi bidang investasi kita mulai invest ke beberapa bidang yang lain oke dan banyak yang gagal mas oke itu kalau bahasa anak sekalan tuh nggak jadi sultan gitu ya sultannya invest dimana-mana hahaha kira-kira seperti itu ya kira-kira seperti itu jadi tapi investasi kenapa nggak ke lambu ke itu kan anak milennya sekarang itu kan kayaknya dikit-dikit lambu dikit-dikit Ferrari gitu itu bukan investasi itu oh bukan investasi ya itu konsumsi hahaha itu konsumsi itu saya pikir saya nggak bisa menjudge mereka seperti apa ya itu itu style ya style masing-masing tapi kalau kita lebih atau saya tepatnya itu lebih suka gaya yang yang agak tradisional aja lah gitu ya kita memang apa ya kita nggak nggak gaya yang ngartis gitu hahaha kita apa mungkin itu penting buat mereka gitu ya tapi kalau kita itu betul-betul membenahi fundamentalnya gitu ya membenahi fundamentalnya karena kita tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan bahkan di level UKM sekalipun itu yang sebenarnya fundamentalnya bagus hmm ya fundamentalnya bagus cuman mereka memang beroperasi sebagai perusahaan UKM atau nanti saya bisa jelaskan ini perusahaan level 2 sebenarnya oke nah nanti apa tuh level 2 nanti setelah ini kita bahas baik lebih detail